Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift, kembali lagi di Project Sylvia S15 RB26 Di video kali ini kita bakal test fitting turbonya Abis itu seperti biasa kita akan melakukan kegiatan memotong-memotong Dan hopefully di akhir video kita bisa pasang semua turbo sistemnya Dari mulai header, turbonya, intake, piping, dan intercooler Sekarang kita masukin dulu mobilnya ke bagian garasi Ya mobil udah masuk garasi tanpa bantuan siapapun Sekarang sambil nungguin temen-temen dari ORD X-House yang bakal bikinin kita header buat turbonya Dan akhirnya gue mau nyopotin beberapa parts yang agak ganggu di bagian sebelah kiri mesin ini Sekarang udah lega banget bagian kiri mesinnya ini Selang yang AC tadi udah kita lepas Dan ini sih agak susah mesti ditarik dari dalam kabel-kabelnya Tapi udah cukup segini, udah lega, kita bisa test fitting turbonya Turbonya adalah GT35 Ini milik gue dulu dipake di S14 Di mesin 2JZ Dan GT35 ini katanya salah satu turbo yang paling cocok dipasang di RB26 Dan ini emang rada buluk karena disimpen terlalu lama Cuma kondisinya masih bagus banget karena waktu di S14 Ini gak terlalu lama lah dipakenya Dan tapi ada sedikit modifikasi karena waktu dibuat balap Supaya bongkar pasangnya gampang Ini gak akan kita pake Akan gue potong nih bagian sini Udah selesai gue potong dan udah gue pasang lagi nih housingnya ke turbo Dan nantinya kita akan bikin elbonya lagi tapi sudutnya masih belum tau berapa derajat Karena masih belum tau posisi turbo ini dimana di engine B Sekarang kita test aja dulu turbo ini posisinya dimana di mesin Ya jadi kurang lebih ntar bakal kita pasang di daerah sini nih Udah pas belum ya? Pemaju lagi atau kiri lagi? Kiri dikit Ini mobil sebetulnya udah keren ya Kalo gue liat itu bagus desainnya udah bagus Cuma satu yang kekurangan ini menurut gue Apa tuh? Anduk biru di dalam kemalaan gue liat itu Itu abis ngelas Mobil di cangapnya pake ada anduk biru di dalam situ Abis ngelas jadi kita tutupin barang apa interior gue gak bisa Tolong lah kalo bisa besok-besok jangan ada anduk biru lagi situ Gak enak liat Anduk pink menurut gue Anduk pink masih oke masih cocok Ini berapa duit ya sih gini? Ada lah masih Dari copotan dari? Dari GTR R32 GTR Guys R32 Dia copotin Iya Terus mobilnya mana R32 nya? Ganti mesin yang lebih kencang ya Kebetulan punya temen Dia ganti mesin yang lebih kencang Mesinnya kasih ke kita Oh jadi mobil R32 nya itu ada disini Cuma mesinnya lo ambil Masukin disini Dia ganti Dia ganti Dia ganti yang lebih kencang lagi Dua pintu dia punya? Dua pintu Gila ya Padahal sebenernya kalo dibikin ori aja asik banget loh Gak musikin ganti-ganti sih Biar Hanya orang pengen kencang-kencang semua Lu sekencang-kencangnya mobil lu Di jalan raya Jakarta ini Gak bakal bisa ngalahin Avanza Kenapa tuh? Avanza gak bakal bisa lo ngalahin Lu ada Avanza di depan nih Lu balap Lu lewatin Ada lagi? Depan ada lagi Sekarang sepeda mas yang gak bisa dibalap Nah Sepeda dibalap ada lagi sepeda Gak kalo bisa ngalahin sekencang-kencangnya Avanza top lah Sama itu Seria Seria juga Top banget tuh Tapi ini mau dibikin kayak gini juga nanti Lebih kencang Lebih kencang lagi Keren-keren banget Ini gua suka velgnya itu tuh Forks Ray itu Oh iya Itu keren banget Ini depan belakang tadinya itu mas Mau dibedain ya? Engga Ini karena lagi dibangun aja Ini keren-keren Ini ring berapa sih? 19 Eh 18 Original Original Gua mau dong Buat di TwinCamp gue Ini rencana mau kita lepasin Ini ring 18 tapi 18 Gedean gak buat TwinCamp Gedean lah TwinCamp gue tuh paling Paling tok 17 sih Oh gitu Ada tapi yang 17 ya? Ada mas Kalo mau transfer langsung bisa Oke oke Ini ada ATM juga disini ya Hebat juga loh ini Wah Tau kan rekening gue mas Tau 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 Silahkan mas Lu bau langsala banknya bank BCKan ya? Ini sekarang temen-temen dari ORD X-H sudah datang Dan lagi melakukan pengukuran Dan sebenernya udah dibuat juga nih Malamnya Supaya bisa pas Cuma tetep harus diukur langsung di mobilnya Ya akhirnya udah dapet ukurannya tadi Antara engine head sama flange turbo Jadi udah gak akan mentok lagi Udah pas Dan posisi turbo nya juga udah sesuai Sama yang gue pengen Jadi Bisa lanjut Masuk ke Ngukur Si Pakai building block ini Dari masing-masing Cilindernya Karena 6 cilinder Dan gue pengennya equal length Jadi Bentuknya Rada sedikit Aneh gini Tapi panjangnya sama semua 13 inci Dari masing-masing Cilindernya Jadi ini equal length Abis ini bisa langsung dibuat Ngikutin lekukan-lekukan Building block nya ini Tapi pakai Stainless steel Abis itu langsung dilas Dan langsung jadi deh Kenapa harus equal length? Karena firing atau pengapian Di setiap silinder mesin itu Gak bersamaan Dan jika X-house manifold nya Gak equal length Kemungkinan besar Beberapa denyut Dari masing-masing ledakan Akan masuk ke kolektor Secara bersamaan Tempo yang diterima Turbo pun Gak beraturan Dan boost yang dihasilkan Turbo jadi kurang optimal Dan Kalau kita ganti Jadi equal length Jarak yang ditempuh Pulse dari masing-masing Silinder pun Jadi sama Masing-masing Pulse akan sampai Dan masuk ke kolektor Secara bergantian Tempo jadi teratur Dan boost yang dihasilkan Pun jadi optimal Itu makanya Selain menyumbang Beberapa kuda X-house manifold Yang equal length ini Juga berpengaruh Enak banget Sama suara mesin Yang dihasilkan Dan ya salah satu Alasan gue Milih RB26 Adalah karena suaranya Yang enak banget Dan sembari tadi Gue bikin animasi Header equal length nya Udah jadi Ya walaupun bentuknya Kayak cacing lagi gulat gini Ini equal length Atau panjangnya Sama semua Makanya ada beberapa Yang sebenernya jaraknya Langsung tuh lebih deket ya Tapi ini dijauhin dulu Supaya bisa Nyamain panjang Dari pipa yang terpanjang ini Dari pipa yang paling jauh Jadi bentuknya Rada aneh gini Tapi gue ngeliatnya keren ya Kayak keberantakan Yang fungsional gitu Dan Udah ada jalur Buat waste gate nya Karena kita pakai external waste gate Sekarang kita unboxing aja Waste gate nya ya Untuk waste gate gue pakai turbo smart Dari dulu S14 juga gue udah pakai waste gate dan blow off turbo smart Karena kualitas nya yang oke banget menurut gue Dan build kualitas nya yang sangat-sangat presisi Dan di dalam box nya ada banyak banget parts-part yang kita butuhin Kayak V-band clamp nya Terus ada berbagai macam ukuran pair Ada juga Nepple-nepple nya ini yang kita butuhin nantinya Ukuran waste gate ini adalah 40mm Yang pastinya cocok banget di turbo yang gue pakai Dan kalian kalau butuh parts dari turbo smart Kalian langsung bisa cek Instagram nya Turbosmart Indonesia Dan kalau butuh performance part lainnya Kalian bisa cek langsung Engine plus performance parts Segala macam performance parts Ada semua deh Sekarang kita pasang dulu waste gate ini Habis itu kita pasang header nya Ke mesin Gue penasaran banget men Lihat turbonya udah nempel di mesin kayak apa sih 사람 yang panasar Kain 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 Jepang 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 selamat menikmati ya sekarang udah kepasang heater dan turbo nya enak banget sekarang liatnya bagian kiri mesin ini udah ada isinya udah gak kosong sekarang sebelum kita fabrikasi piping intercooler kita harus pasang intake nya dulu supaya tau posisi pas nya dimana dan kemarin gue mau beli intake kayak yang dipake di Evo 9 yang kemarin kita review yang karbon gitu tapi ternyata maka dari itu gue beli intake second dari temen gue yang kotor banget tapi bisa dibersihin tapi ini punya RB25 sih kita tes aja gue sebenernya gak tau bisa masuk ke banget kita tes ternyata ngangguan kita cek dulu deh dari pipingnya ya ternyata intake RB26 dan RB25 itu berbeda dan berbedaannya nyebelin karena hanya tipis kalau kalian liat nih semua intake port nya sama water port nya ini sama ini bikin beda cuma lubang baut nya doang yang geser ya lumayan jauh sih geser jauh banget nih ada bagian yang gak bisa ini udah gak bisa diakalin nih gak bisa ditambah lubang karena mesti tambah daging nih kayak bagian yang disini liat aja tuh bedanya kayak gini nyebelin banget nih tentang-tentang ada GTR nya harus dibuat beda gitu sama yang lainnya ya dengan begitu gue ngerubah rencana gue di video kali ini yang tadinya mau ngerjain piping sampe selesai sampe intercooler nya kepasang sekarang gue ngerjain kenal pot aja nih hidar udah jadi kita terusin sampe belah sampe makler karena pengerjainnya ribet ada yang dikerjain di garasi ada yang dikerjain di workshopnya ORD X House jadi kemarin gak sempet gue rekam tapi intinya dari mulai downpipe sampe muffler udah jadi dan ini sesuai harapan gue kualitasnya bener-bener oke karena emang ORD X House ini fokus di custom X House tapi gak itu doang mereka juga ada produk-produk yang udah mass production kualitasnya untuk mobil-mobil yang lebih umum dari mulai header sampe X House semuanya ada produk X House semua deh pokoknya tapi untuk custom X House mobil gue ini gue cukup terlibat dalam desainnya dari mulai downpipe nya yang ada jalur buat wastegate nya ini di tengah-tengahnya kita kasih fleksi supaya lebih awet gak gampang retak karena wastegate itu biasanya jalurnya panasnya berbeda sama panasnya si downpipe jadi kadang tarik-tarikan bisa retak untuk muffler nya ini gak custom karena mereka udah mass production gue pilih yang inletnya 3 inch tapi outletnya ini kebagi 2 langsung 3 inch juga jadi dari di dalam ini ada kebagi 2 nya untuk outletnya yang custom cuma bracketnya aja karena ya kebutuhan mobil kan beda-beda untuk bracket lalu keseluruhan pipanya dari downpipe sampai ke muffler itu diameternya 3 inch semua nah sekarang langsung aja kita pasang semua part ini kita naikin dulu mobil ke atas lift ya downpipe nya udah kepasang dan jalur wastegate nya juga udah gue pasang tadi rada sedikit ribet karena posisinya rada sempit tapi ini setup yang simple banget menurut gue karena rapi banget jadinya gak keliatan jalur wastegate ya walaupun wastegate nya rada sedikit ngumpet sih sekarang kita tinggal naikin aja lebih tinggi lagi liftnya supaya kita bisa pasang nalpot sampai ke belakang-belakang ya akhirnya nalpot dari depan sampai muffler udah kepasang semua dan ternyata gampang banget pasangnya bener-bener one man job cuma 5 menit gak sampai kali ya karena emang presisi banget jadi gak maksa gitu masangnya jadi bracket-bracket nya itu pas semua dan di muffler nya ini kalau kalian lihat ada db killernya nih ini bisa dilepas pasang sih kalau misalnya kalian pengen jadi tetangga yang baik ya kalian pasang cuma sih gue karena ini ganggu flow bakal gue lepas sih dan yang gue suka adalah kalau kita lihat di bagian si header equal length nya ini dilihat dari bawah keren banget tapi sayangnya kayaknya cuma gue yang lihat keren banget sih ada jalur wastegate nya juga kayaknya proper banget simple banget tapi keren gitu overall gue puas banget sih sama pengerjaan X house nya dari mulai header sampai ke muffler sesuai banget sama apa yang gue pengen dari mulai desainnya dan kualitasnya dan di video selanjutnya gue akan beli intake dulu pastinya abis itu kita fabrikasi piping intercooler dan kemungkinan juga kita akan unboxing body parts vertex yang udah gue order itu excited bang sih katanya sih udah mau nyampe semoga gak salah lagi sekarang dan terimakasih banyak engine plus performance part turbo smart Indonesia dan ORD X house yang udah support mobil ini sampai ketemu di video selanjutnya keep driving safe and good bye